PENASIHIT HUKUM TERJAKWA PUTRI TANDARWATI TIDAK MEMAHAMI URAIAN YANG TELAH DITUANGKAN DALAM SURAT JAKWAAN BENUNTUT UMUM Kasus pembunuhan Nofrian Syah Yusua Huta Barat alias Brigadir J masih terus jadi sorotan, yang terbaru, seorang jaksa yang dikenal vokal saat persidangan Putri Candrawati diganti, ada apa? Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar pekan ini, menghadirkan sejumlah saksi dan terdakwa antara lain Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Namun tak banyak diketahui publik bahwa ternyata tim jaksa dalam sidang terdakwa Putri Candrawati tiba-tiba ditarik kejaksaan agung ke jagung. Di awal persidangan jaksa yang tangani kasus Putri Candrawati dikenal garang ketika bertanya, memang dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum JPU yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Normawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Candrawati. Dua, menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 246-JKTSL 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan materiel. Tiga, menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Candrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL 10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.